Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel uktamat ya di video ini kita akan melanjutkan part tentang pola bilangan di video-video ini kemarin udah sampai 410 ya berikutnya ini ada penjumlahan adalah 4 tambah 1 tambah 12 8 tambah 4 adalah 32 3 tambah 2 adalah 3 maka 6 tambah 3 nya berapa oke simak terus sampai selesai biar nanti faham ya seperti biasa kita pelajari tentang pola bilangan pola bilangan sebut bisa dijumlah bisa dikurangi bisa dikali ataupun bahkan dibagi ya oke untuk menjawab 6 tambah 3 itu berapa kita harus menentukan pola yang pertama kedua dan ketiga jika pola ini terbentuk dan ini betul maka bisa kita jawab nilai dari 6 tambah 3 berapa oke sekarang kita lihat disini disini kan 12 itu kalau kita bagi dengan 4 berarti kan ada ketemu 3 ya 3 itu kan dari hubungannya apa dengan 4 sama 1 nah sekarang kita cek ini 12 dibagi 4 kan sama dengan 3 ya 12 dibagi 4 sama dengan 3 nih 3 itu ternyata bisa kita peroleh dari pengurangan ini yaitu 4 kurang ini yaitu 4 kurangi 1 oh berarti kalau bisa kita cek lagi berarti polanya adalah 4 dikali 4 min 1 berarti kan 4 kali 3 sama dengan 12 nah ini juga sama berarti 3 2 kan bisa kita peroleh dari 8 berarti 8 dikali 8 min 4 jadi 8 kali 4 ketemu 32 nah berarti sini juga sama kasusnya 3 dikali 3 min 2 sama dengan 3 kali 1 ketemu di 3 nah karena pola udah sama bentuk yaitu jika dikali 3 dikali dikali 3 dan yang berarti angkap saja seperti ini polanya berarti A ditambah B sama dengan A dikali A min B nah ini pola yang terbentuk dari 123 nih kan tinggal kita masukkan disini berarti hasilnya berapa? berarti kalau polanya seperti ini 6 dikali 6 dikurangi 3 ketemu 6 kali 3 sehingga jawabannya adalah 8 malah sudah ketemu nilainya berapa yang terpenting adalah mencari pola dulu nomor 1, 2, dan 3 kita tentukan polanya baru menjawab pola yang keempat berapa oke sampai disini dulu ya semoga bermanfaat, jangan lupa di subscribe ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati